Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara untuk uji Kruskal Wellis menggunakan aplikasi pengolah data Stata. Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Langsung saja, teman-teman, aku akan mengajak kalian untuk melihat jendela Excel yang sudah aku sediakan di sini. Ya, di lembar Excel ini, seperti yang kalian lihat di layar, ada 4 sheet yang nanti kita coba pelajari bersama-sama. Yang pertama itu, apa itu uji Kruskal Wellis, kemudian contoh data, kemudian nanti kita akan bangun hipotesis dan kita tarik kesimpulan dari output Stata yang nanti kita akan langsung gunakan. Ya, langsung saja, teman-teman, uji Kruskal Wellis ini digunakan untuk menguji perbedaan beberapa sampel dalam variable independen. Ya, data yang digunakan minimal berskala nominal, ordinal, dan interval. Jadi, teman-teman, kalau pengertian uji Kruskal Wellis ini pada intinya adalah ingin menguji perbedaan antar beberapa sampel dalam variable independen kita. Nah, bisa dua variable dan bisa tiga variable tergantung dari jenis penelitian yang teman-teman sedang melakukan. Ya, dan jangan lupa, teman-teman, kalau untuk data uji Kruskal Wellis ini adalah data nominal, ordinal, dan interval. Silahkan, teman-teman, kaji kembali pengertian ini dan kalau ada informasi yang lebih lengkap dari sini, silahkan akan lebih baik. Karena saya hanya ingin menjelaskan secara singkat saja dan bagaimana penggunaan aplikasi Stata-nya. Nah, contoh datanya, contoh data di sini, aku bacakan suatu penelitian, eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan jumlah 8 kelompok belajar. Ya, peneliti mengambil sampel sebanyak 56 siswa dan sampel ini kemudian dibagi ke dalam 8 kelompok belajar yang jumlah pesertanya atau jumlah belajarnya itu adalah berbeda-beda. Kemudian, kelompok tersebut jumlah siswanya dibuat berbeda-beda dan diberi perlakuan yang sama dalam pembelajaran. Ya, kemudian di akhir semester dilakukan ujian dan nilai yang didapatkan siswa sebagai berikut. Nah, seperti di layar ini ada tabel, teman-teman, kelompok 1 itu ada nilai akhir semesternya itu 41, 62, 73, demikian juga kelompok 2, demikian juga kelompok 3. Nah, yang unik di sini, teman-teman, tidak sama anggota kelompok dalam setiap kelompok belajarnya. Ya, kalau misalnya kalian lihat di kelompok 1 ini, dia full semua, sedangkan di kelompok 2 ini dia juga hampir full, hanya 2 yang tidak full, kelompok 3 full, sampai seterusnya. Yang terkecil adalah kelompok 6 dan kelompok 8 hanya 4 siswa, ya, masing-masing 4 siswa, seperti itu. Jangan kelompok 5 dan kelompok 7, masing-masing 6 siswa, seperti itu, teman-teman. Nah, ini artinya nilai dari sampel kita itu adalah lebih besar dari 20, ya, lebih besar dari 20. Nah, mungkin teman-teman memiliki jumlah sampel, entah lebih kecil atau lebih besar, silakan. Nah, dengan menetapkan nilai ini alpha, teman-teman, ya, nilai alpha, ya, 0,05, lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan jumlah kelompok belajarnya. Nah, apakah memang dengan perlakuan yang sama terhadap 8 kelompok belajar ini, nilai ujiannya itu ada perbedaan atau tidak? Atau mungkin memiliki min atau c-square yang sama? Nah, itu nanti kita uji menggunakan stata, teman-teman. Nah, hipotesisnya, seperti biasa, kita buat dua hipotesis, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar dengan kelompok belajar, ya, masing-masing kelompok belajar, yang H1 terdapat perbedaan hasil belajar dengan kelompok belajar. Nah, ketentuannya, teman-teman, jika signifikan lebih kecil alpha 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar alpha 0,05, maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Nah, kita bisa saja, teman-teman, menghitung ini secara manual, tetapi aku sarankan silakan kalian gunakan aplikasi pengolah data agar lebih memudahkan kita dan lebih efektif dalam menganalisis data penelitian yang kita miliki. Nah, untuk itu, aku sudah create semua data ini ke dalam stata, teman-teman. Langsung saja aku tampilkan ke stata. Nah, silakan, teman-teman, meng-create atau membuat dua variable dalam jendela data editor. Yang pertama, tentunya, adalah nilai akhir semester tadi. Ya, kalau kalian lihat di sisi kanan ini, aku buatkan namanya adalah nilai akhir semester dan labelnya juga sama, ya. Kemudian, aku create juga satu variable itu namanya kelompok belajar. Ya, kalau kelompok belajar ini, saya buatkan ada nilainya, teman-teman, atau ada value-nya yang aku buatkan. Karena di sini nanti kita akan membuat nilai ini berdasarkan kelompok, ya. Maka, teman-teman bisa pilih di bagian value label ini, create label-nya. Nah, karena aku sudah buatkan, jadi, teman-teman, hanya cukup mengketikkan atau copy-paste nilai akhir semester ini dari lembaran Excel tadi. Kemudian, di kelompok belajar, aku buatkan dia sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Dan jumlah dari sampel kita adalah 56, teman-teman. Ya, demikian caranya untuk entry datanya. Dan jangan lupa, kalian harus memahami juga, kenapa nilai akhir semester ini, 4462 ini, warna tulisannya adalah hitam. Dan kalau yang kelompok belajar ini, nama tulisannya biru, ya. Di video aku sebelumnya, aku sudah share bagaimana kita identifikasi atau jenis data yang kita miliki berdasarkan warna di data editor. Silahkan, teman-teman, cek di video sebelumnya. Nah, langsung saja, untuk uji kursi-kursi-kursi-nya, teman-teman, silahkan tutup data editor ini. Kemudian, kembali ke jendela awal stata. Nah, di sini, kalian bisa pilih statistik. Kemudian, pilih yang paling atas, summarize, table, and test. Kemudian, pilih non-parametric test of hypothesis. Ya, kemudian di sisi kanan ini ada kursi-kursi-kursi-run test. Silahkan, teman-teman, pilih itu. Kemudian, di sini, kalian bisa pilih outcome variable-nya adalah variable nilai akhir semester. Kemudian, variable defining group. Ya, karena kita membuat kelompok, ya, makanya saya buatkan kelompok belajar di sini. Ya, itu caranya, teman-teman. Kalian bisa pilih OK. Nah, setelah memilih OK, maka si stata ini mengeluarkan output. Ya, itu ada table. Ya, yang namanya, Kruskal Welles Equality of Population Ranked Test. Ya, ada kelompok berdasarkan kelompok 1 sampai 8. Kemudian, observasinya. Ini sampelnya, teman-teman. Kelompok 1 tadi ada 10. Kelompok 2 ada 8. Kelompok 3 10 siswa. Dan seterusnya, dengan rang sum. Ya, jumlah dari summary-nya, ya, teman-teman. Nah, ini 317,00 yang paling tinggi. Kalau kelompok 1, kemudian 216. Dilanjutkan kelompok 3, 413. Berarti, walaupun diobservasi, kelompok 1 dengan kelompok 3 adalah paling banyak siswanya, ternyata nilai per kelompoknya itu berbeda, teman-teman. Ya, nilai rata-ratanya itu berbeda, atau rang sumnya itu. Nah, ada 413 dan ada 317. Demikian juga, kelompok 6 dan 8. Ya, kelompok 6 dan 8 ini, 122, kemudian kelompok 8, 72. Dengan nilai C-square-nya yang ada di bawah ini. Untuk menarik kesimpulannya, aku mengajak teman-teman untuk kembali ke lembar Excel tadi. Di Excel tadi, aku sudah kopikan hasil dari output SP, output stata ini, sorry. Ya, kesimpulannya adalah, teman-teman, perhatikan output kruskala wellis test di samping. Nilai C-square-nya diperoleh 18,297. Ya, dengan nilai probabilitasnya 0,0107. Ya, kalau kita bukanya di SPSS, mungkin nilai signifikan, ya, itu bisa disebut nilai signifikan. Sedangkan kalau di stata nilai probabilitas, ya, atau prob, disingkat saja seperti itu. Nah, kesimpulannya, teman-teman, kita berdasarkan hipotesis tadi, karena nilai signifikan 0,0107 lebih kecil dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan, terdapat perbedaan hasil belajar dengan kelompok belajar. Ya, terdapat perbedaan hasil belajar dengan kelompok belajar. Nah, kita kembali ke hipotesis tadi. Ya, apakah benar demikian ketika lebih kecil signifikan alpha 0,05, maka yang ditolak adalah H0, ya, sedangkan yang diterima adalah H1. Terdapat perbedaan hasil belajar dengan kelompok belajar. Nah, itu dia caranya, teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya, perbedaannya ada berapa? Ya, teman-teman, bisa lihat di rangsum ini. Nah, kita sudah rangkingkan itu dengan uji kruska. Kruskal Wallis. Cukup mudah, teman-teman, untuk kita yang sedang mau menganalisis data menggunakan kruskal wallis ini, terutama ketika menggunakan stata. Silakan, teman-teman, coba di device-nya kalian masing-masing. Dan semoga analisis data kalian sukses. Dan jangan lupa, tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.